Hampir semua daerah di Indonesia sekarang jatuh ke tempat yang aku sebut sebagai Jakarta Sentris. Apapun yang ada di Jakarta ngetop semuanya ikut. Aku kalo pribadi ya dibilangin waktu ditanya dulu. Kayak Mas Anang ya. Aku jarang juga cerita sebenarnya. Ini baru kali ini nih. Gak ada diem-dieman sih. Oh gak ada. Ribut ya ribut. Itu sebenarnya kalo mau ditanya siapa yang bertanggung jawab ya Ismet sebenarnya. Ismet nih yang bertanggung jawab. Gak yang bertanggung jawab. Zima itu filosofinya apa? Gak ada udah. Di radio kita, kami ya suka henti. Yang muda, yang berirama, yang berirama. Oh yang muda, yang berirama, yang berirama. Oh yang muda dan berirama, sebuah kumpul disini. Di radio kita, kami ya suka henti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kamtis Family. Dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Glora dan Irama. Radio Sukamti, yang muda yang berirama. Masih bersama rekan saya. Hostnya lama ya, Dori Sukamti. Iya, dan saya Tani Sukamti. Apa kabar Bung Dori? Nanya kabar lagi. Kan sering ketemu. Iya, kita sering ketemu. Tapi kan sama teman-teman di rumah nih, pendengar Glora dan Irama kita udah hampir satu tahun. Iya sih, karena ini baru juga ya. Ini soalnya mulai sekarang nih, Glora dan Irama Radio Sukamti tuh akan tayangnya di channelnya Endang Sukamti. Jadi kalian teman-teman di rumah yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang tuh di pojok kanan bawah. www.youtube.com slash Sukamti Official. Subscribe sekarang, ditunggu. Iya tau? Iya. Pokoknya aku semangat nih dengan Glora dan Irama. Yang baru apa nih di Glora dan Irama yang baru? Yang baru minumnya. Oh minumnya. Cuma ini masih polosan. Oh ya masih polosan. Mudah-mudahan episode depan udah ada tulisannya ya ini ya. Boleh. Kalau teman-teman mau itu. Buat teman-teman. Mau digambari. Kalau teman-teman. Mungkin yang mau support dalam bentuk apapun boleh. Nanti ada link di deskripsi di bawah ini. Boleh kalian lihat. Boleh kontak kemana ada di deskripsi. Karena itu juga berarti kita akan mengangkat teman-teman musisi dari Jogja ya. Iya. Nah seperti biasanya Glora dan Irama. Kalau itunya masih sama ya. Kalau acaranya kita akan undang teman-teman musisi dari Jogja. Dari kota lain juga bisa sih. Cuma kebanyakan dari Jogja. Dan yang baru lagi studio kita baru. Nah lampunya lumayan ini nih. Studio kita baru. Crewnya juga baru. Terima kasih buat Mas Fani dan Mas Bagus. Beserta pasukannya dari Gas ID. Terima kasih ya. Promo loh itu. Dan siapakah bintang tamunya? Iya. Bintang tamu kita hari ini. Di episode perdana. Iya. Di segmen berikutnya. Jangan kita kasih tau sekarang. Iya. Pokoknya ini udah legend lah di Jogja. Iya. Iya. Muka lama nama baru. Iya. Mudah-mudahan dengan ini nanti seterusnya akan set 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 set. Wiss. Sebablas. Menjadi tayangan yang informatif. Iya. Seger. Inspiratif. Inspiratif. Edukatif. Kondusif. Mopo. Pokoknya selamat menyaksikan interview kita dengan bintang tamu. Iya. Kita akan kembali lagi dengan bintang tamu kita hari ini. Di radio kita. Radio Sukanti. Nah. Iya. Kembali lagi di Glora dan Irama. Radio Sukanti yang muda yang berirama. Yang berirama. Oke. Ada siapa Bung Dori? Ada bintang tamu yang mungkin kalian udah kangen untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam sama beliau. Yes. Tidak lain dan tidak bukan adalah Momo. Momo. Halo. Momo Zima sekarang. Iya. Tapi masih biru ya. Itu. 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 Brand personal. Brand personal. Aku penasaran panggilan Momo ini sejarahnya. Sejarahnya gimana panggilan Momo itu. Iya. Nggak janjian nama Geisa kan ya. Gimana. Gimana. Banyak banget yang nanya sebenarnya. Cuma memang aku jarang-jarang juga cerita sebenarnya. Ini baru-baru kali ini nih. Baru kali ini. Baru kali ini. Akhirnya disuruh cerita. Aku soalnya penasaran tenan. Nama. Nama asli ku. Nggak ada hubungannya sama sekali sama nama Momo. Terus dulu. Ini jaman. Dari jaman SD. Dari jaman SD. Aku nggak tau ya. Jaman. Jaman kita masih. Kita-kita masih SD lah. Itu kan ya. Dulu tuh ada di TVRI. TVRI. TVRI tuh ada film kartun judulnya. Mumu. Si Mumu bukan? Bukan. Itu tabloid itu. Star. Star Friends atau apa. Atau apa gitu ya pokoknya. Disitu tuh ada penjahat yang satu namanya Mumu. Oh. Karena memang dulu pas waktu kecil itu. Aku agak hobi nyesengin orang. Jadi aku dinamain sama dengan tokoh antagonis. Antagonis gitu ya. Jadi itu sih. Intinya sih. Jadi itu dari SD. Jadi kebawa sampai sekarang. Berarti dari kecil udah identik sama penjahat ya. Kayaknya. Oh gitu sejarahnya ya. Momo. Momo. Apa kabarmu? Baik. 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 Baik aja. Satu tahun ini kegiatanmu apa aja? Naik Gunung. Ah. Kayaknya sih yang bersama sama kita. Naik Gunung. Sebenarnya masih. Coba emang aku gak ngerekam ya. Mungkin gak ngerekam ya. Karena emang. Satu tahun kegiatan belakang sih masih urusan kantor. Ya kemarin juga nyiapin buat proyek yang baru. Dan segala macam masih itu. Terus ya di selah-selah itu. Kalau kira-kira ada waktu dikit. Ada jendela waktu dikit. Iseng. Ah udah deh kemana gitu. Ya biasa. Tetep petualangan tuh udah jadi apa ya. Gak ada jadi kebutuhan sih kalau aku bilang. Kalau gak ada itu stress juga kayaknya. Ya. Nah itu kan yang hobi ya. Nah ini kalau yang musikal nih. Kegiatannya apa aja nih yang musikal? Selama inilah. Selama pandemi ini. Atau selama setelah yang kemarin itu. Terus ngapain aja? Di kerjaan. Di kerjaan. Di kerjaan aku juga musik sih silahnya. Aku produser. Aku juga scorer. Dan segala macam. Masih. Mencetak gul ya scorer. Oh iya. Aku ratakan kono. Terus. Karena aku urusan kantor juga sama musik dan segala macam. Nah kebetulan kemarin. Jadi kalau teman-teman masih ingat. Dulu. Dulu aku pernah punya band gitu ya. Terus aku cabut keluar gitu ya. Keluar. Udah pada tau kali kalau Aten Jack. Mudah-mudahan kalau ada yang tau. Terus tanggal 22 Desember 2019 kemarin kan. Bukan 2020 ya. 2019 ya. Pas 2019 itu reuni gitu anak. Iseng-iseng reuni. Walaupun cuma berempat. Reuni. Rame itu tapi kayaknya tuh. Lumayan. Lumayan. Lumayan mengagetkan juga waktu itu. Ternyata masih rame yang respon. Ternyata masih rame banget yang datang. Dan segala macam. Nah abis itu anak-anak mikir gitu lah. Ini kalau cuma dibikin reuni doang. Kayaknya ini ya. Kita kangen. Kita kangen nih. Berproses bareng. Yakin sesuatu bareng dan segala macam. Nah akhirnya. Pas tiba-tiba pandemi ya abis itu. Tiba-tiba pandemi. Anak-anak waktu itu seharusnya udah punya jadwal nih. Udah punya jadwal. Itinerarinya udah panjang. Udah kita stop dulu. Kita siapin materi. Dan akhirnya materinya baru bisa rilis. Baru lah. Baru berapa minggu. Dua minggu kemarin. Baru akhirnya bisa rilis. Nah itu ceritanya. Nah. Dan harus ganti nama. Awalnya nih. Yang menginisiasi nih. Yang punya ide akhirnya. Kalian kan udah break dari KPN Jack Bubar itu. 2017. 2017. Dua tahun ya. Dua tahun tapi masih. Lebih. Lebih sih sebenarnya. Tiga setengah tahun kalau aku hitung-hitung sebenarnya. Itu dari diem-diemannya ya. Iya. Itu. Oh gak ada diem-dieman sih. Ribut ya. Ribut ya. Itu. Apa sih yang bikin. Oke lah. Kita. Reuni nih. Terus siapa yang nyetusin ide pertama. Buat. Ngajak lagi buat bareng-bareng. Aku kalau pribadi ya. Dibilang ini. Waktu ditanya dulu. Kayak Mas Anang ya. Terus. 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 Aku. Aku gak mau sebenarnya. Oke. Aku gak mau. Gak mau. Reuni gitu lah. Udah lah. Udah cukup lah sampai sini aja lah. Maksudnya. Ini udah pernah gitu. Udah. Udah. Udah pernah ngejalanin ini. Ya udah lah. Aku cari yang lain deh. Bikin sesuatu yang baru deh. Gitu lah. Tapi. Eh. Akhirnya kemarin Ismet. Ismet. Dia coba. Meyakinkan gitu. Eh. Kita ini yuk. Kita iseng-iseng main bareng lagi. Oke lah yuk. Kita main bareng gitu. Kemarin akhirnya ditawarin. Ada. Event. Di. Di Kalimantan gitu. Aku sama Ismet. Bareng. Ya aku suka akustikan lah. Biasa. Tiba-tiba Ismet kontak. Mbak Bon. Bon. Ini aku berdua main nih. Bertiga yuk. Asik kayaknya. Mbak Bon ngomong sama Ismet. Udah Sanchus kalian diajak. Nah Ismet ngomong lagi sama aku. Itu. Ini ngapain kita main akustikan kayak gini. Kita balikin kayak dulu aja. Aku bilang sekalian. Dan itu gak. Maksudnya. Gak kepikiran. Gak kepikiran. Tanggung soalnya ya. Kentang. Kentang. Kangen juga nih kayaknya. Kangen. Kangen MOSFIT. Kangen apa segala macem. Nah udah akhirnya tanggal. Oktober waktu itu. Oktober 2019. Itu kejadian dulu di Pontianak. Gitu ya. Eh. Anak-anak jual tiket. Cepet. Dan. Dalam seminggu. Dalam seminggu jualan tiket itu sold out. Dan karena tempatnya terbatas. Cuma bisa sampai lima ratusan orang gitu ya kayaknya. Itu sold out penuh. Dan masih banyak yang di depan. Kepikiran akhirnya. Hmm. Yang di Jogja kan ngasih ngeliat nih. Terus ada keluar hashtag gitu. Eh. Apa ya kemarin hashtagnya. Istilahnya gini ya. Jogja juga berhak. Hmm. Untuk dapet acara yang sama. Ya. Bikin lagi di Jogja Desember. Dan ternyata rame. Nah itu sebenarnya kalau mau ditanya siapa yang bertanggung jawab ya Ismet. Sebenarnya ya. Hmm. Ismet nih tanggung jawab. Dia yang tanggung jawab seharusnya. Terus akhirnya kok di aminkan sama yang tiga tuh. Kan kamu pertamanya gak mau nih. Terus. Apa sih maksud akhirnya. Anak-anak sih sebenarnya mungkin kalau kayak si Sancho kayak Babon. Mungkin mereka lebih jauh lebih welcome ya sebenarnya. Aku yang agak susah sebenarnya kalau aku pikir. Cuma waktu itu tuh. Mungkin lagi kangen-kangennya bermusik mungkin ya. Pas lagi pas kangen-kangennya bermusik gitu ya. Jadi. Pas. Kerjaan. Semuanya tentang kerjaan-kerjaan-kerjaan juga. Aku kangen-kangen-kangen-kangen apa ya kangen. Ben. Ininya. Situasinya gitu loh. Kangen situasinya. Chemistry-nya. Chemistry-nya dan segala macam itu. Pas-pas kangen-kangennya. Tiba-tiba diajak sama Ismet. Eh boleh juga nih asik juga nih kayaknya nih. Yaudah deh main gitu. Sorry sorry. Melancang dikit. Tapi kan padahal. Pada waktu itu tuh. Kamu juga punya project lain kan. Iya. Apa para biru ya. Para biru. Nah apa kabar ya. Ah. Para biru itu kemarin tuh istilahnya itu project buat aku. Apa ya istilahnya. Biar enggak ada. Biar tetap ada deh bermusik gitu ya istilahnya. Kalau enggak gitu. Ini juga gitu loh. Apa. Enggak. Sepi juga rasanya. Itu sih sebenarnya. Tapi panggilan hati tetap. Panggilan hati tetap. Anak-anak ya. Iya. Dan ini ada panggilan juga nih. Dari produser untuk kita akan dulu. Nanti lanjut lagi nih. Kirain panggilan Allah. Enggak. Ya nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Momo. Tetap di Glora dan Irama. Yo. Di radio kita. Kami yosu ganti. Iya. Kembali lagi di Glora dan Irama. Bersama Momo. Kak Tenjek dan Zima. Zima. Ya dulunya kan Kak Tenjek. Iya. Sekarang Zima. Oke. Ini kayaknya. Pertanyaanmu tadi agak. Kentang nih Mas Tony. Oh iya. Mau lebih di dalam lagi enggak? Tadi sudah terjawabkan. Oh sudah terjawabkan ya. Panggilan hatinya tetap ke anak-anak ex. Ah berarti kan. Sekarang kita lebih ngulik ke Zima. Zimanya aja nih. Nah ini kan Zima kan baru nih. Berarti boleh dong kalau kita tanya. Maksudnya pemilihan namanya. Terus nanti. Arahnya mau kemana nih Zima. Musiknya. Penentuan genre segala macam. Gimana tuh. Gitu asik gitu. Kemarin di Zima. Maksudnya awalnya tuh gak ada niat. Gak ada niat mau bikin sesuatu yang baru gitu ya. Apalagi mau nyari nama dan segala macam gak ada. Karena waktu konser dulu juga belum pakai nama. Gak ada pakai nama-nama. Jadi kemarin tuh. Gak tahu siapa yang nulis. Gak tahu. Pertama ya. Pertama gak tahu siapa yang nulis. Urutannya itu. Zuhdil. Ismet. Momo. Andi. Oh. Gitu. Belum ada tuh. Belum ada. Belum ada Zima tuh. Terus. Waktu. Pas. Pertama kali bikin. Promo buat acara ke Instagram terutama. Itu aku lupa ke Instagramnya siapa gitu namanya. Tiba-tiba Mas Pong. Oh. Mas Pong komen. Zima aja gitu. Zima. Asik juga nih. Atau Asmi aja harusnya Asmi. Akademi Zenimusika. Kalau gak Amis. 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 Untungnya gak kebalik loh. Rutan. Kalau Andi. Momo. Ismet. Zudil. Zima. Oke. Mas Pong waktu itu bilang. Ini asik nih dipakai nih. Tiba-tiba di grup gitu. Si Mbak Bon dan segala macem. Ini asik juga nih. Di capture ya. Mas Pong dan segala macem. Belum. Mas Pong mana nih? Mas Pong. Mas Pong. Pong. Pong Sate. Pak Pong. Pak Pong. Pak Pong. Sate. Iya makanya dari tadi bingung. Biasanya bakar-bakar Sate. Bisa bikin nama Benno. Pak Pong juga sih. X. Terus. Abis itu. Ini masih dicuekin gitu loh. Masih dicuekin. Anak-anak nyari nama nih. Selama berapa bulan. Sekian bulan tuh nyari nama gitu. Pakai nama ini, nama itu. Nama ini, nama itu. Tapi gak ada yang nemu enaknya gitu loh. Itu sering terjadi. Nah jadi kan gini kan. Kalau misal kita ingat jaman-jaman dulu nih. Umur-umur belasan awal-awal 20. Kan nyari nama Ben tuh gimana caranya. Nyari apa yang paling keren. Keren. Keren tuh jadi hal yang penting. Tapi setelah, setelah di era-era sekarang. Itu tuh akhirnya yang dipake itu pake rasa. Jadi. Aduh gak enak nama ini. Nah dicari tuh gak ada yang nemu. Balik lagi ke situ. Zima. Zima. Baliknya ke situ lagi. Coba mungkin digoyangin dikit biar enak. Kayaknya memang udah jodohnya kalau nama itu kan. Iya. Biasanya tuh kayak gitu. Akhirnya sampe si Ismet ketemu sama Ruli. Hmm. Aku belum sempet ketemu Ruli waktu itu. Ismet yang ketemu Ruli. Kebetulan. Ruli. Ruli Sabara. Hmm. Ruli Sabara. Dia kan. Eh. Dia orang gila lah isilahnya. Yang sampe bikin bahasa. Bikin. Bikin. Alphabet sendiri isilahnya kan. Waktu ditanya ke. Enaknya pake bahasa apa nih Ruli. Ini kemarin dapetin ini. Karena aku ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik ini juga kan. Kebudayaan-budayaan kuno gitu. Aku selipin ada beberapa juga. Ruli bilang. Yang kalian pertama dapetin apa? Ini. Ya udah pake ini aja. Mana yang. Mana yang lebih enak. Nah akhirnya gitu. Akhirnya kita nyari. Kami udah gak mau lagi berurusan dengan kata keren. Masalah. Wah ini namanya keren nih. Dah gak ngaruh lah. Yang penting enak dipake gitu. Nah kemarin akhirnya yang ketemunya itu Zima gitu. Ini gak perlu ada filosofi apapun. Gak perlu diartikan apapun. Zima itu filosofinya apa? Gak ada. Udah Zima aja udah. Jangan ditanya gitu. Intinya kayak gitu sih jadinya. Nah itu yang dipake. Terus musiknya? Nah musik. Nah musik nih. Tapi kan kalian semua maksudnya dalam bermusik kan udah dewasa. Jadi mungkin lebih cepet ya. Ya. Kalau chemistry sih gak ada yang hilang ya. Dialog chemistry itu gak ada yang hilang. Dari dulu pun itu selalu selalu. Walaupun misal ya. Ada hubungan. 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 Pertemanan. Ada sempat-sempat gak enak gak enakan. Ada hubungan pekerjaan. Seperti gak enakan. Tapi ketika jadi satu di musik gitu. Itu hilang semua gitu. Itu bener-bener hilang semua. Itu jadi asik-asik aja. Nah. Kalau urusan musik kemarin kan. Evolusinya ya. Evolusinya sebenarnya yang agak gede mungkin pengaruhnya di aku gitu. Karena memang aku yang. Aku yang dari dulu aku jadi produser. Dari lu aku jadi songwriternya dan segala macam. Pertama aku gak pengen kayak dulu gitu ya. Gak pengen kayak Captain Jack yang dulu gitu. Aku harus ada evolusi yang baru nih. Arahnya kemana gitu. Aku tanya ke anak-anak. Kita gak bisa. Kita memang mau gak mau. Bentuk musiknya mungkin beda. Tapi genre mungkin. Genre ini gak bisa kita tinggalin gitu. Kenapa? Karena. Kalau aku sih jujur sih. Memang aku dari kecil sampai gede. Musik yang aku dengerin kayak gitu gitu. Aku juga gak bisa bohongin diri. Walaupun kemarin sempat di Para Biru. Aku main. Alah rada-rada folk. Rada-rada alternatif pop. Gitu segala macam. Oke tuh aku seneng. Tapi kalau ditanya ngeselnya kemana. Ya balik lagi gitu loh. Balik lagi ke situ. Oke. Nah akhirnya aku bikin-bikin ini lah. Bikin-bikin komposisi baru lah. Bikin formula baru lah. Apa yang mau dipakai disini. Apa tuh formula barunya? Lebih banyak mungkin. Aku lebih banyak dengerin. Dengerin. Mulai dengerin apa ya. Musik-musik yang lebih baru lah. Lebih baru. Aku lebih banyak ngulik ke elektronik. Dan segala macam. Nah terus nih. Kalau misalnya anak-anak yang memang. Musikal banget ya. Apalagi gitaris ya. Dulu ya. Di Captain Jack dulu. Anak-anak tuh udah main di drop C gitu. Di drop C gitu. Sekarang kan. Kita mau. Tambah ekstrim. Atau kita mau tambah. Biasa aja gitu. Jadi kita bikin ekstrim aja aku bilang gitu. Bikin bikin ekstrim. Anak-anak terakhir kemarin. Aku eksperimen sama Sancho. Karena biasanya aku pasti berdua tuh eksperimen tuh nyari. Karena dia ngulik. Aku ngulik gitu ya. Akhirnya kemarin pakai. Kita coba aja pakai drop F crash. Wih. Jadi udah hampir. One step down gitu ya. Bener. Perendah banget gitu. Akhirnya gak nyesuaiin gitu. Si Sancho. Akhirnya dia. Beli 7 string. Aku beli bariton 28 inch gitu. Pakai senar 074. Yang. Tapi kalau ke elektro jadi. Mungkin malah jadi masuk loh. Elektro kan ada sub base nya. Iya. Jadi enaknya. Kalau kita ngomong teknisnya enaknya. Jadi itu kan. Anggep lagi nih ya. Fundamental musiknya turun nih. Fundamental frekuensi musiknya turun. Ke bawah. Nah elektronik ini kan cenderung kadang. Kalau synthesize. Dia kan mid high ke atas gitu ya. Ada tempat jadinya. Gitarnya turun ke bawah. Bass nya turun ke bawah. Si elektronik ada tempat. Nah itu kemarin. Kemarin nemunya. Oh iya ya. Asik juga ternyata kayak gini. Nah. Cuma yang jadi polemik gini. Ternyata. Karena kemarin kan udah banyak juga. Yang temen-temen yang akhirnya ngakses. Lagu terbaru. Iya. Ada yang nanya. Kenapa sih gak kayak dulu. Kenapa sih. Ehm. Ehm. Jadi. Jadi. Jadi sesuatu yang lain. Gak yang kayak dulu gitu loh. Walaupun memang. Genrenya sama ya. Aku dapet satu fakta. Bahwa. Banyak musik di Indonesia nih. Ketika kita udah dapet satu formula. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, album, sepuluh. Itu formula dipertahankan. Gitu terus. Nah memang ternyata emang. Orang kita nih cenderung. Cenderung apa ya. Cenderung. Ehm. Terkadang takut. 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 Takut buat berubah sih aku bilang. Takut buat nyobain sesuatu yang baru gitu. Nah itu sih. Sebenarnya malah semangat yang mau dibawa anak-anak sekarang. Itu itu gitu loh. Ini single pertama nih. Kalau aku pikir single pertama yang kemarin dikeluarin. Ini masih ada Kapten Jacknya gitu ya. Nah yang kedua, ketiga, keempat. Ini besok. Bahkan aku sama anak-anak juga masih. Masih selain masih. Ini yang kita bikinnya apa sih gitu loh. Tapi udah jadi ya. Materi sekarang udah. Udah ada. Tahu. Kita bikin tahu. Ini kan. Kita bikinnya apa sih sebenarnya gitu. Nasi goreng tapi kok pakai kuah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi. Kami seneng gitu. Gak tau orang-orang lain. Kami seneng. Tapi ngeliatnya tuh. Ini kita bikin apa sebenarnya gitu. Itu masih. Sampai sekarang tuh masih. Masih agak. Harap-harap cemas juga nih. Ntar orang mau. Mau ngeliat gimana nih karya. Tapi kayak gitu kan. Anu ya. Pertempuran antara. Dilema pendengar. Dengan dilema band. Iya. Dan juga kalau. Main yang sama terus kan. Nanti bandnya bosen. Sementara kadang. Pendengar tuh pinginnya band yang diidolakan tuh. Ya kayak gitu aja gitu. Dari pas pertama kali dia seneng gitu. Karena. Karena gini. Gini. Kita masih. Kita masih. Masih. Terkadang ya. Terkadang. Kita masih. Masih pasrah dengan. Ketakutan. Kalau aku bilang. Kita ada ketakutan. Ditinggal. Ditinggal pendengar. Dan segala macam. Gitu loh. Cuma kadang. Kalau hal-hal kayak gitu. Enggak kita hadapin. Otomatis. Pendengar nih juga. Enggak. Enggak diberikan edukasi yang layak. Gitu kalau aku pikir. Karena mereka pun butuh. Diedukasi bahwa. Pilihan itu banyak. Enggak cuma itu-itu aja. Betul. Nah yang terjadi kan. Kalau misal sekarang. Kita lihat lah. Dalam. 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 5 tahun belakangan. Selera musik Indonesia nih. Jadi sempit banget. Gitu loh. Semuanya serba akustik. Semuanya serba folk. Semuanya serba cover. Dan segala macam. Sempit banget istilahnya. Kalau lagi trennya ini. Ini semuanya. Nah. Aku ingat. Bukan berarti aku bilang. Kalau jaman dulu itu lebih keren ya. Tapi jaman. Sepuluh tahun lalu. Itu istilahnya. Hampir semua genre musik. Di Jogja itu hidup. Ya. Ada penikmatnya sendiri sendiri. Ada penikmatnya ada. Lah kenapa sekarang jadi aneh. Gitu loh. Karena kalau aku pikir. Sekarang kita malah jadi jatuh ke arah. Aku gak. Bukan. Ini bukan berarti aku membenci ya. Tapi. Hampir semua daerah di Indonesia. Sekarang. Jatuh ke tempat yang aku sebut. Sebagai Jakarta sentris. Hmm. Apapun yang ada di Jakarta. Ngetop. Semuanya ikut. Hmm. Nah ini. Yang sebenarnya salah satu yang. Kenapa sih. Tapi. Anak-anak nih. Salah satunya juga. Juga. Tujuan. Kenapa balik lagi gitu. Salah satunya mungkin itu ya. Iya. Jadi. Pengen. Pengen aja sih nyoba. Bisa gak sih kita. Kita bikin chaos sedikit. Kita bikin chaos sedikit. Kalau. Guru hara di dunia persilatan. Ah. Guru hara. Kita turun gunung dulu nih. Kita udah. Udah terlalu lama bertapa. Turun gunung dulu. Bikin. Bikin chaos dulu sedikit. Mengacau di sana. Mengacau di sini. Dengan chaos itu bisa terjadi order. Kalau aku bilang. Iya order. Oke. Orderan baru. Hahaha. Udah. Iya tapi. Ini loh. Apa. Ada fenomena itu. Kalau. Anak-anak zaman sekarang nih ya. Maaf ya. Kadang-kadang tuh. Mereka juga gak ngerti gitu. Apa yang mereka dengerin. Ada nih. Suatu saat tuh. Aku nanya nih sama. Ya anak-anak. Muda lah. Kamu sukanya apa sih sekarang musiknya. Emang. Mas Tony udah gak muda lagi. Hmm. Under deal muda. Oke siap. Musiknya apa sih. Sukanya. Folk mah sekarang. Oh yang kayak apa. Ya kayak musik-musik tiktok gitu. Padahal di tiktok kan gak cuman folk gitu loh. Iya iya iya. Jadi. Sebenernya mereka sendiri tuh gak tau apa. Apa sebenernya folk apa gitu. Itu gak ngerti. Yang mereka tau yang lagi tren aja. Bener deh. Kadang-kadang gitu. Itu memang susah ya. Seperti saya tuh. Saya tuh sering menyesal. Kenapa saya gak. Dengerin kata orang tua saya. Apa. Ya gak tau orang saya gak dengerin. Ya udah kita sambung lagi. Ya ini. Ini di segmen ketiga nih. Agak ada sesuatu yang asik nih. Apa tuh. Ya nantilah. Kita jeda dulu. Nanti akan kembali lagi bersama. Bomo Zima. Di radio kita. Radio Sukamdi. Radio Sukamdi. Masih di Gelora dan Irama. Radio Sukamdi. Bersama Momo Zima. Ya. Gimana maksudnya nih. Mo. Oke. Kayaknya lebih ke ini nih. Ke. Karya terbarunya nih. Karya terbaru kan. Udah rilis nih ya. Sisi gelap ya. Sisi gelap. Sisi gelap. Udah bisa didengerin dimana aja tuh. Ah. Ini harusnya besok sih. Baru-baru ada. Waro-waro ini besok nih. Rabu besok. Tapi ini udah. Hampir. Semua. Lapak. Digital ada. Pas ini tayang. Udah keluar. Udah. Di. Udah. Ini udah keluar sebenernya. Udah keluar. Cuma belum di. Belum di. Belum dikasih tau aja. Pasti YouTube. YouTube udah. YouTube. Jadi. Dengan rilis ini. Kamu juga bikin label ya. Label sendiri. Istilah label record yang sendiri. Namanya Meru Records. Itu di YouTube. Bisa dicek di YouTube nya Meru Records. Terus. Ini. Paling besok ini udah mulai ya. Di Spotify. Di. 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 Di iTunes dan lain-lain. Udah. Udah semua sampe juk segala macem. Ah. Nah ini tinggal. Tinggal nunggu. Di. Single ini. Ini masih ada beberapa produk. Yang belum dikeluarkan sebenernya. Di single itu. Oke. Yang ini baru keluar. Ini baru video lirik tau. Baru-baru itu tau. Tapi ada. Ini bocoran ya. Bocoran ya. Kami bikin film. Oke. Video clip semacam film. Jadi kalo misalnya kita inget. Zaman dulu. Pernah. Pernah inget ini ya. Michael Jackson bikin thriller. Wah. Semacam. Thriller. Ya ya ya. Mungkin kayak angka 8 juga kali ya. Ya. Pokoknya. Connecting antara movie sama. Tapi ini cuma satu. Cuma satu ini. Oh. Cuma satu. Cuma satu ini doang. Terus. Genre nya jelas gitu. Ada satu genre. Bukan genre musik ya. Maksudnya genre film. Di bawah ini jelas. Genre film nya ya. Genre film nya jelas. Nah. Terus kalo sisi gelap sendiri tuh. Soal apa sih. Ngomongin soal apa. Terus. Eh. Relasinya sama musiknya gimana. Oke. Ah. Yang pasti kemarin. Kita tarik ke belakang dulu dikit ya. Aku dulu pernah bikin statement. Pernah sempet bikin statement gitu. Di. Di. Social media. Eh. Aku udah capek marah-marah. Hmm. Males dah. Udah capek. Memang iya gitu loh ternyata. Karena memang aku nemuin. Waktu itu tuh aku nemuin. nemuin satu kedamaian. Di tempat lain gitu ya. Oke. Ya gunung ya apa. Petualangan lah. Aku. Berapa. Berapa. Berapa hari. Sekian belas hari. Sendirian di hutan. Aku nemuin. Nemuin peaceful. Eh. Berarti si. Si bagian. Bagian ku yang marah. Ini kayak dicuekin. Hmm. Padahal kalo aku pikir. Setelah aku pikir-pikir. Ini gak sehat juga gitu loh. Aku harus tempat. Punya tempat dimana. Aku nemuin peaceful. Aku punya tempat dimana. Memang aku melampiaskan. Hal-hal yang menurutku. Ini gak bener nih. Keresahan. Keresahan. Keresahan kayak gitu. Nah oke. Akhirnya ini. Ini aku keluarkan. Aku tumpahkan lah. Ke. Sisi gelap nih. Pertama kemarin. Pas orang-orang. Orang ngecek gitu loh. Kesannya dari artwork. Dari apa. Horor banget gitu. Sisi gelap. Kesannya apa gitu. Gak sebenernya simple. Sisi gelap ini cuma. Intinya adalah. Aku ngeliat. Ngeliat. Sehari-hari bahwa. Dengan gampangnya orang. Anggaplah kayak gini. Kayak kita ngeliat. Berita beberapa tahun lalu. Setahun dua tahun lalu ya. Ada orang. Yang dituduh. Ngambil speaker masjid. Terus tiba-tiba mati. Dihakimi masa. Iya. Padahal enggak. Iya. Terus. Aku juga. Kita ngeliat. Dengan gampangnya. Orang-orang sekarang. Menghakimi ngeliat nih. Bentuknya gitu. Ini penjahat. Ini mesti penjahat. Padahal enggak. Terus. Kita tahu fakta. Bahwa sekarang. Bahkan sekarang. Orang-orang yang berbicara. Dengan sangat sopan. Itu malah. Rata-rata. Politisi gitu. Misalnya. Isinya ya. Kambing semua disitu. Ya. Brengsek semua. Gitu isinya. Jadi kita udah enggak bisa. Enggak bisa ngeliat kulit luar gitu. Nah sisi gelap tentang kulit luar sebenarnya. Oke. Bahwa. Eh. Orang sekarang. Kefokus. Cuma ngeliat sisi gelap sesuatu doang. Tanpa. Mau tau di belakangnya. Ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Iya. Sisi gelap itu sesimpel itu gitu loh. Iya. Sesimpel tentang kritisi. Kritis. Eh. Sosial. Manusia. Bahwa sekarang. Kita semakin. Semakin ngarah. Kepada sesuatu yang. Yang. Apa ya isinya. Misalnya. Cuma. Sebelah. Sepihak doang gitu. Penghakiman penghakiman. Sesepihak yang emang. Emang itu instan gitu. Gampang. Dan enak banget gitu ya. Nah tapi ini nih. Kita. Kita. Kita ngarah. Mungkin ntar jadi. Jadi. Jadi konten keseluruhan album ya. Mudah-mudahan. Kedepannya. Bahwa tentang. Tentang dekadensi manusia gitu. Maksudnya penurunan kualitas sosial manusia. Itu. Intinya sih itu sih sebenarnya. Jadi. Sisi gelap tuh. Harus didampingi dengan analisa kali ya. Harus. Jadi gini. Aku nih pernah kemarin. Aku pernah pernah. Bisa dibilang nyerang. Nyerang orang juga. Ya enggak sih. Maksudnya aku bales. Bales. Bales komentar. Ngedis kalau anak hiphop. Ngedis lah. Ngedis lah. Ngedis minor. Ada yang bilang ke aku. Sekarang ini kan. Berpendapat itu kan hak. Ya bener memang. Berpendapat itu hak. Tapi dimana-mana. Kalau aku bilang. Sebelum hak itu ada kewajiban. Kewajiban dulu baru hak kan. Ya ya ya. Nah sekarang berpendapat itu hak. Tapi di depannya harusnya ada kewajiban. Kewajiban apa? Kewajibannya berpikir dulu gitu. Mikir dulu. Analisa dulu. Gitu yang. Nah sekarang ini kan hak. Ini digembar-gemborkan. Kewajibannya enggak ada. Ya ya. Misalnya pemikiran itu enggak dipakai. Dan satu hal lagi. Aku enggak pernah setuju. Misalnya dulu. Ini digembar-gemborkan lagi nih. Almarhum om kasino bilang gitu. Indonesia ini enggak kekurangan orang pintar. Tapi kekurangan orang jujur. Udah almarhum. Apa? Udah almarhum. Kasino kan? Mirip. Oh mirip. Oh apa? Oh iya tuh. Kata orang sih. Indonesia enggak pernah kekurangan orang pintar. Tapi kekurangan orang jujur gitu. Dulu mungkin iya. Sekarang enggak gitu loh. Sekarang Indonesia ini sangat kekurangan orang pintar. Dan lebih lagi kekurangan orang jujur. Lebih lagi ya. Lebih lagi kekurangan orang jujur. Itu yang terjadi gitu loh. Jadi memang kita sekarang gitu. Kalau mereka perhatikan. Kalau misal tadi. Ini mas musik. Aku folk yang di tiktok gitu. Kenapa? Karena mereka satu. Mereka enggak. Enggak belajar untuk berpikir dan menganalisa gitu. Apa sih sebenarnya yang musik yang aku seneng ini. Ini. Itu udah kekurangan sekali gitu loh. Nah ini salah satunya gitu. Mungkin yang menjadi kegelisahan-kegelisahan anak-anak gitu. Hmm. Berarti karya-karya yang lain nanti selain Sisi Gelap juga berkutat di. Iya. Dangdut. Dangdut ya. Dangdut TikTok ya. Dangdut TikTok ya. Yang jelas untuk lagu Sisi Gelap nih PLN enggak akan ikut nyemot sorry. Iya. Karena itu bakal jadi bad rap buat mereka. Nah kalau musiknya nih musiknya. Untuk lagu ini musiknya digimanain sih kalau. Musik sih musik-musik gendrenya tetap ya. Maksudnya masih gendrenya masih ya enaknya dibilang apa ya. Ya dangdut tadi sih sebenarnya. Musiknya masih gampangnya dibilang rock lah gitu lah istilahnya ya. Entah ada yang bilangnya gen. Entah ada yang bilang metalcore atau apapun. Aku enggak terlalu ini lah. Aku enggak terlalu ngotak-ngotakin musik masalahnya. Oke musiknya berisik gitu. Musiknya berisik. Iya. Di sini eksperimennya kami tadi pakai cun yang lebiran. Udah banyak lebih banyak menggunakan ornamen-ornamen digital gitu. Disitu aku bahkan sampai ngambil co-produser. Kan aku yang produser aku ngambil. Aku ngambil co-produser ya murid-muridku sendiri. Kita ada dua orang dari elektrona itu ada Ian Anatta sama Winaldi Sena. Sini aku perlu gambaran baru gitu. Kuping lain. Kuping-kuping yang baru gitu lah. Kuping-kuping baru, selera-selera baru ya. Aku punya wadah, punya platform yang udah siap nih. Udah ada lagu, udah ada komposisi. Ini mau kita apain gitu lah. Mereka nambahin. Mereka, istilahnya mereka inilah. Mereka ngasih ornamen lah. Ngecek-ngecek, ngempelin apa dan segala macam. Nah itu akhirnya kami dapat komposisi yang... Aku kok gak enak ya bahasanya. Old meets new gitu gak enak. Oldnya ini yang gak enak gitu loh. Maksudnya sesuatu yang biasa kami mainkan. Tapi ada sentuhan orang lain yang baru nih. Akhirnya kami dapatkan itu gitu. Makanya di single pertama mungkin masih sih. Masih ada lah Kapten Jack. Di single ke-2, ke-3, ke-4. Ini yang sampai sekarang juga aku masih... Ini dikeluarin gak ya? Oh berarti sampai sekarang belum ada rencana buat ngeluarin single berikutnya nih? Udah, udah ada. Tapi kan belum nih. Kami fokus single pertama dulu lah. Single pertama dulu. Single yang berikut-berikutnya nih ntar. Karena memang kalau target direncanain sih... Pengennya sih dalam akhir tahun ini juga udah bisa rilis album. Harusnya. Oh berarti nantinya ke album nih ya? Album. Nah tetep. Tetep lah fisik lah. Tetep fisik lah. Sentuhan fisik tetepnya. Terus ini Mo. Aku mau nanya. Kan otomatis penikmat musiknya Zima sekarang gak bisa dibungkiri. Itu sebagian besar masih Monster Jacker ya? Pendapatnya mereka ketika kalian kembali tuh gimana? Banyak yang mental atau tetep stay nih sekarang? Terus banyak. Panggilannya apa sih sekarang? Ini ya? Monster itu tetep masih dibawa. Kata monster itu masih dibawa. Monster Zima sekarang? Gak. Monster Zima lucu juga. Ada yang kemarin ngasih lucu nih. Z-Monster. Asik juga sih. Kita pakai monsternya masih dibawa gitu. Itu kan aku iniin ke mereka gitu. Iya. Tapi kalau misal ditanyain. Aneh-aneh. Bukan aneh-aneh. Maksudnya. Usulannya? Enggak. Maksudnya komen mereka setelah ini terjadi gitu kan. Karena ada yang. Loh? Ini kok jadi kayak gini? Loh? Jadi banyak yang belum tahu dan segala macam kan. Jadi banyak. Ada yang maki-maki. Ada yang. Ini aku tunjukin salah satu ya. Aku bacain deh salah satu. Iya, iya, iya. Aku bacain salah satu. Ini bisa. Disini. Gak gawian. Gak gawian. Gak gawian. Gak gawian. Gak gawian. Gak gawian. Aku bacain salah satu gitu. Komen-komen. Komen-komen yang menurutku. Ya. Antara apa ya? Antara seneng sama sedih gitu lah. Kalau aku bilang ya. Seneng karena tetep berkarya. Tapi outputnya kurang seneng. Bukan outputnya kurang seneng sih. Maksudnya ini mahal ya. Tapi kebanyakan juga banyak yang gengsi gitu loh. Sebenernya seneng. Tapi karena temen-temennya gujat. Ikutan gujat. Gitu ya. Jadi kami sebenarnya cukup kaget ya. Karena kami gak dari kayak kemarin pas konser 22 Desember. Itu yang datang rame. Ini sekarang kemarin nge-upload single. Setelah view-nya rame gitu loh. Terus ya itu tapi banyak yang komen. Bangsat kalian. Ngapain baru sekarang gitu loh. Kemarin-kemarin kemana aja. Kayak gitu-gitu gitu loh maksudnya emang. Mereka juga antara seneng sama mangkel gitu. Kenapa baru sekarang? Kenapa kemarin ngilang lama banget gitu istilahnya. Nah itu banyak banget. Syukurnya memang. Regenerasi itu ternyata masih ada. Regenerasi pendengar itu masih ada. Dari kakaknya ke adiknya. Dari bapak ke anaknya. Itu masih ada ternyata. Dan kami bersyukur juga sih itu masih ada gitu. Dan sekarang memang PRnya adalah gimana caranya. Kami ngenalin ini karya. Ke anak-anak yang memang baru-baru dan memang belum tau gitu loh. Bahwa musikmu bukan cuma musik tiktokan doang itu. Iya. Jadi memang dari kemarin tuh. Yang ini. Ini lah gila maksudnya. Yang maksudnya memang ini tuh. Jadi kayak ada komen gini. Aku punya. Jadi punya harapan positif lagi nih mas. Setelah kalian balik lagi kenapa. Karena aku udah bosen nih. Semua tentang tiktok-tiktok-tiktok. Jadi memang ternyata memang. Oke tiktok lu booming gitu. Yang taktik. Lagi booming banget. Tapi ternyata memang banyak juga orang yang. Risih gitu loh istilahnya. Yang risih-risih ini nih kayaknya berkumpul di satu tempat. Jadi aku balik lagi kayak ngumpulin orang-orang marah lagi sebenarnya sih. Kenapa gak sekalian bikin honor sekalian? Masukin di tiktok. Memang iya. Lagunya juga masukin tiktok. Yang juga pasti ada di tiktok sih. Iya. Biasanya pasti ada kan. Walaupun tapi kita tetap serang balik. Bikin dance-nya juga. Atau gak supaya adil nanti ketemu di tengah-tengah antara tiktok sama lagunya. Oh. Itu keren juga tuh boleh-boleh. Entah-entah aku catat nih. Jadi buat program promo baru. 10% ya? Iya. Ini kayak Mas Pongki kemarin. Mas Pongki sampai nge-tweet tuh kemarin. Jadi pas anak-anak ngeluarin film dokumenter nih. Ini kemarin gara-gara Mas Pongki ini. Mas Pongki langsung nge-tweet nih. Kayaknya boleh nih abis ini buka jasa bikin nama band. Bikin nama. Mas Pongki lumayan banyak sih idenya. Bisnisman. Bisnisman. Nah terus ini kan tadi udah dibocorin beberapa strategi baru itu. Ada apa aja sih sebenernya yang disiapin untuk kehadiran baru Zima nih. mau datang dengan selain film tadi siapa tau punya ide-ide apa gitu. Ada sih tapi masih dirahsiakan pastinya. Gak asik ntar kalau dikasih. Surprise. Oh iya produksi gimana kalau masalah produksi? Ini produksi juga lucu-lucu-lucuan juga. Sebenernya sih. Sekarang sih gampang-gampang aja ya kalau dipikir-pikir ya. Memang ya. Maksudnya rapat gitu tinggal video call. Ngobrol apa tinggal video call. Data tinggal kirim-kiriman dan lain-lain. Aku pikir sih ini gampang-gampang aja sih Mas. Cuma memang akhirnya kepisah. Si Babon take drum di Jakarta. Oh gitu. Ismet sebagian juga take di Pontianak gitu. Aku sama Sancho di sini gitu dan segala macam. Akhirnya kami udah gak berurusan sama studio rekaman lagi gitu. Dulu kan masih studio rekaman, book, sekian. Sekarang udah kita garap di rumah aja gitu. Karena memang udah enak banget sekarang memang. Cuma yang pasti dari dulu sampai sekarang yang dipertahankan itu adalah Produksi itu pasti sendiri. Semuanya serba produksi sendiri gitu. Karena memang secara teknis kan memang kami udah dulu memang. Memang itu. Jadi kayak misal aku ingat dulu jaman kita di FK dulu ya. Dulu. Jadi ada. Ini bagi yang belum tau ya. Di Jogja dulu ada satu studio band lagenda. Eh studio rekaman legendaris banget ya. Namanya FK Studio gitu. Di situ. Erik. Erik itu juga mantan. Mantan. Operator. Mantan operator situ. Aku. Iwandre. Iwandre. Nah itu di situ. Silahnya dulu aku juga kan. Silahnya masuk ke FK itu juga. Karena gini. Karena aku tau rekaman itu mahal. Akhirnya belajar sendiri nih. Biar jadi murah. Akhirnya kebawa kebiasaan itu terus-terus sampai sekarang. Karena kemarin-kemarin tuh banyak tuh band yang ini. Ah susah mah sekarang mau bikin karya sendiri. Rekaman kan mahal. Mahal gundelmu. Belajar aja. Produksi apa susahnya sekarang. Jadi semakin mudah gitu. Nah itu salah satu. Sekarang kami masih produksi sendiri terus kok. Istilahnya sampai ke titik ini juga. Video clip segala macam semuanya garap sendiri aja gitu. Apa susahnya gitu. Nah kalau masalah aransemen nih kan. Musiknya kan tuh musik live banget ya. Aransemen. Dengan kalian berbeda kota. Gak ada kontak langsung. Gak ada jamming istilahnya. Itu gimana tuh? Sistemnya. Sistemnya sebenarnya. Akhirnya mau gak mau aku yang pegang komando gitu. Aku pegang komando. Musik direkternya ya. Aku bikin guide. Aku bikin guide. Kita bicarakan part mana yang mau diapain. Jadi mainnya lebih banyak imajinatif ketimbang jamming. Sebenarnya kan sama kan. Jamming kita imajinatif tapi memang langsung diaplikasikan. Kalau ini gak. Ini main-main imajinatif tuh aku kirim. Jadi aku demo-in. Kirim ke masing-masing. Ntar babon ngejam sendiri di rumah. Oke ini asik nih. Asik nih. Terus dia ngasih ide. Dibalikin ke forum. Jadi agak lama emang prosesnya. Nah cuma ternyata bisa. Bisa. Bisa diakomodir gitu loh. Bisa diakomodir dengan sistem seperti itu gitu loh. Paling yang memang agak jadi kendala. Itu cuma masalah. Ya tadi waktu. Jadi dia lebih panjang nih prosesnya. Jadi dia lebih panjang nih prosesnya. Prosesnya lebih panjang. Kalau tadi misal kita dengan jamming gitu. Bisa satu minggu kita kelar berapa lagu. Berapa lagu. Kayak gini mungkin satu minggu atau dua minggu tuh satu atau dua lagu doang. Jadi kayak gitu. Tapi masih asik kok. Masih asik. Serius. Nah ngomongin masalah asik nih. Ini belum break lagi kan. Hehehe. Jadi gini. Agak balik ya. Asik kan nih masih asik. Asik kan mana sih sekarang sama dulu. Apanya nih skena. Iya. Untuk proses kreatifnya. Oh. Segala macem. Kalau ditanya asiknya sih tetap ya pasti. Kalau aku ya. Karena memang. Ini berlanjut terus kalau aku. Ya asik sekarang. Asik sekarang. Asik sekarang. Karena nemuin hal baru lagi nih. Ada hal baru lagi. Sama kalau misal nanti ke depan. Tanya asik dulu apa. Tetap asik sekarang gitu. Teknologi. Teknologi sekarang jauh lebih menarik gitu. Teknologi sekarang jauh lebih menarik. Terus. Karena kita ngelewatin banyak proses. Akhirnya skill juga bertambah. Skill pengetahuan bertambah. Dia jadi jauh lebih asik. Jauh lebih. Jadi lebih. Lebih. Lebih asik banget. Kalau dulu aku inget gini lah. Ini aku gak tau ya. Hampir. Hampir semua band mungkin kejadian. Ketika ada satu band. Aku inget dulu di Captain Jack. Setelahnya. Ketika memang udah jadwalnya padat. Apa segala macam. Semuanya sudah menyerempet ke arah. Bahwa band ini nih. Jadi bisnis banget. Jadi pekerjaan. Band kerja. Band kerja. Setelah itu tuh yang ilang apa. Yang ilang tuh funnya. Ya. Seruan itu. Seneng-senengnya itu ilang gitu. Nah sekarang dibalik lagi gitu loh. Kesenengan yang balik. Kerja urusan belakangan lah. Ntar lah. Masing-masing juga ada kerjaan masing-masing. Nah sekarang ini kami lagi nikmatin. Nikmatin ini nih. Nikmatin kesenengannya nih. Nikmatin seru-seruannya. Nikmatin waktu pas nge-post karya. Terus. View berapa nih. View berapa nih. Itu. Seru keseruan itu. Jadi kami lagi nikmatin itu banget sih. Itu jadi lebih. Ya jadi lebih asik sekarang. Karena itu mungkin ya. Karena itu mungkin ya. Karena ada hal-hal baru yang memang. Memang. Dulu. Dulu gak ada. Tapi ada yang dikangenin gak? Dari yang dulu. Hmm. Tur. Hahaha. Live ya. Sekarang. Itu. Saya juga kangen ya. Itu semuanya. Itu semuanya pasti kangen. Iya. Kangen ya. Karena ketemu penonton juga. Itu ya. Itu ada hal-hal sendiri. Pasti dari. Dari. Ini monster yang baru ini. Apa ya. Z-Monster kali ya. Pasti juga udah nunggu-nunggu ini nih. Terrealisasinya supaya. Supaya. Bisa ngeliat lagi Zima di panggung nih. Pasti udah pada nungguin ya. Ya. Pasti udah banyak yang komen kayak gitu ya. Udah. Udah banyak banget. Tapi ya tetep sama aja. Kita gak tau kapan gitu lah. Tapi sekarang sih kalau aku pikir ya udah. Yang penting. Kita boom-boom-boom karya aja dulu. Karena. Aku juga gini kemarin. Sempat ngobrol nih sama temen-temen banyak musisi-musisi. Bahasanya gak enak lagi nih. Musisi-musisi senior gitu. Intinya tuh. Veteran. Ini. Suka gak suka ya. Kalau misal aku pribadi. Aku ngeliat skena musik Jogja sekarang ini lagi dalam. Dalam. Dalam apa ya. Masih. 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 Kita gak tau nih mau kemana nih arahnya. Kedepan gitu loh. Misal contohnya apa deh. Contoh salah satu. Ini kemarin. Ini salah satu. Kemarin juga ngobrol sama wartawan senior. Bener. Dia. Dia. Dia punya pendapat yang sama. Oh iya bener juga nih om. Eh. Kita terakhir. Punya. Salon Seven tuh tahun berapa. Ya. Tahun 98. Keluar kan. Habis itu ada gak Salon Seven baru. Gak ada. Setelah itu. Kita terakhir punya Endang Sukamti. Ini tahun berapa. Ada gak Endang Sukamti. Yang sekelas Endang Sukamti baru keluar. Gak ada. Dalam lima tahun belakangan. Ada gak nama siapa dari Jogja yang emang. Gede. Jadi skena. Skena independen. Maupun skena. Mainstream. Gak ada. Ini kan berarti kalau Jogja gak. Sampai gak ngeluarin. Telak talenta-talenta baru kayak gitu. Ini berarti di dalam sini kan ada yang gak sehat berarti. Hmm. Nah. Aku pikir gini sekarang. Aku cuma pengen gimana caranya. Ini warna ngobrol-ngobrol sama. Ada beberapa temen juga lah. Termasuk Tomo dan segala macam. Aku jadi semangat nih. Pengen ngeluarin. Kalau Tomo tuh middle ya. Gak terlalu tua. Gak terlalu budal ya. Iya. Tengah-tengah. Terus dia bilang. Ini memang. Gimana caranya banyak temen-temen yang memang udah lama absen berkarya ini. Gimana caranya kita booming aja. Kita banjirin gitu loh Jogja dengan karya. Biar orang paling gak bisa milih lah. Bisa milih mana yang mereka pengen dengar gitu loh. Jadi gak itu-itu melulu gitu loh. Karena aku lihat gini. Aku bukan menyalahkan generasi-generasi yang baru ya. Tapi memang ternyata di generasi-generasi yang baru ini. Mereka-mereka yang karyanya didengarkan tuh hanya generasi-generasi tertentu aja gitu loh. Dan itu menurutku gak sehat. Oh berarti diversifikasinya yang kurang ya. Iya, iya, iya. Nah itu. Jadi memang aku sih salah satu kenapa aku bikin label ini juga. Pertama aku pengen pengen ngambil temen-temen lah ya. Anggaplah talenta-talenta baru di Jogja yang memang beda gitu. Ada sesuatu yang beda, 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 beda dengan mainstream. Beda dengan trend yang segala macam gitu dipoles dan segala macam. Nah aku masih arah, 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 arah. Aku pengennya kesitu juga sih. Istilahnya gimana caranya kalau misal kata Donald Trump gitu istilahnya. Ini aku pengen-pengen mimpi kok adalah let's make Jogja great again gitu. Istilahnya kayak gitu. Berarti Maru Record ini emang kedepannya untuk memfasilitasi musisi yang lain. Bukan hanya untuk Zima aja. Bukan, bukan Zima. Besok mungkin bocorannya salah satu yang sudah ya bakal join di Maru Record ini salah satunya memang ini. Itu yang di depan. Oh iya, bandnya istri ya? Iya. Oh iya, ini balik lagi nih agak ke belakang lagi ya. Oh ya udah. Tadi kan Tony udah nanya gini ada koridor yang gak boleh jaga kan? Gak ada. Apa aja boleh. Berhubung sudah diizinkan ya. Kenapa sih gak? Oke. Diterusin aja yang dulu gitu. Soalnya kan dari lima, empat. Kenapa gak diterusin aja yang dulu? Istilahnya. Memang karena gini sih kalau aku boleh jujur ya istilahnya. Boleh jujur memang kita gak mungkin bisa apa ya. Gak mungkin bisa deny gitu ya. Kita gak mungkin bisa deny kalau memang ketidak cocokan itu pasti ada gitu. Dimanapun. Dan terkadang, ini kan orang, ini mungkin kita yang budaya Indonesia ya dia bilang ya. Karena budaya itu aku pikirkan ada yang positif, ada yang seharusnya gak diterapkan juga ada gitu. Yang negatif itu juga ada. Ini kalau aku itu salah satu. Ketika ada antara satu pihak dengan pihak lain ini tidak cocok. Ini kan gimana caranya kita dipaksakan. Gimana caranya tetap bareng deh. Mangan-ramangan yang selalu kumpul gitu. Pokoknya harus cocok. Sebenarnya gak bisa gitu loh. Kayak minyak sama air dijadiin satu. Ya buat apa? Gak ada pengaruhnya. Gak ada fungsi. Nah akan lebih baik ketika memang itu dipisah. Satu bikin sesuatu yang mungkin akan berguna. Satu bikin sesuatu yang mungkin akan berguna. Nah ketidak cocokan itu pasti ada gitu. Dan itu kita harus bisa paling enggak kita bisa baca lah. Kita bisa analisis gitu loh. Mana yang sebenarnya harusnya akan jadi jalan yang lebih baik. Nah jalan yang menurut kami pada saat kemarin-kemarin. Jalan yang lebih baik adalah memang itu salah satunya gitu loh. Salah satunya itu. Jadi kalau aku pikir segini sih. Ini aku sering ya dalam dunia pertemanan ya. Kenapa sih kadang ketika ada satu kelompok lah berteman gitu. Ntar kadang akhirnya nemu ada gap-gap segala macam gitu ya. Ya gap-gap itu wajar karena frekuensi itu akan saling menemukan di mana frekuensi terdekat gitu ya. Nah kemungkinan ini kemungkinan aku bilang ya. Kemungkinan memang kami berempat nih masih satu frekuensi gitu. Terus kenapa? Oke oke terus kenapa? Kenapa enggak pakai nama yang lama? Iya kan itu sudah nama besar itu. Diterusin aja gitu loh. Satu karena memang nama itu udah enggak bisa merepresentasikan kami lagi gitu ya. Karena kapten terus enggak naik-naik pangkat tuh enggak lucu. Kapan mayornya? Kapan mayornya? Belum lagi mikir ntar jadi general. General cek ya. Ntar tiba-tiba habis kapten Anu Merta. Kan enggak asik gitu loh. Paripurna namanya. Itu kan enggak asik itu jadinya. Jadi salah satunya itu lah. Jadi kita mesti pakai nama baru. Karena kenapa kapten Jack tuh lima orang memang. Itu gitu loh udah. Itu kita simpan. Taruh nih. Itu masa lalu. Nah yang baru nih kita apa? Ya kita tetap orang ini berempat. Cuma ya kita harus bikin nama baru. Ada sesuatu yang baru. Dan memang aku pikir enggak ada salahnya juga sih kemarin. Kalau aku bilang ini mulai memang mulai dari awal lagi gitu ya. Mulai dari awal. Toh yang dicari. Kalau anak-anak kemarin persetujuannya adalah yang dicari. Kita enggak nyari kayak dulu lagi lah. Bisa heboh apa segala macam. Enggak. Kita cuma nyari sekarang. Kita punya tempat pelampiasan bermusik ya. Kita pengen ngerasain fun gitu loh istilahnya. Masih ada funnya. Masih seneng-senengnya. Masih ada greget-gregetnya. Karena itu yang bikin mungkin hidup lebih hidup kalau aku bilang ya. Nah itu yang dicari sebenarnya gitu loh. Karena masing-masing juga udah punya kegiatan masing-masing nih. Si Sancho sibuk ngantor. Aku juga sibuk ngantor. Si Babon juga di Jakarta dia ngantor gitu. Di Pontianak juga ada kegiatan masing-masing. Jadi memang ini gitu loh. Nah cuma memang besok ada ini sih masih ada wacana sih. Kalau memang ini berjalan baik. Ya semuanya balik lagi Jogja. Oke. Ada gitu. Masih ada wacana kasih kesitu. Tapi enggak berniat untuk mencari pengganti? Atau memang? Enggak. Berempat. Emang berempat aja. Basis maka gampang gitu. Jadi bolehlah dikenalin personil-personilnya ya. Oh iya iya. Ada siapa aja di Zima. Dengan posisinya ukuran boxer. Mau gak? Masa kamu? Posisi masih belum ganti. Masih tetap posisi yang sama. Ya. Masih ada Andi Babon di drum. Masih ada Zudil. Harry Kurnia. Sancho di gitar. Masih ada Surya Ismet di keyboard synthesizer. Dan aku gitu ya. Dan yang enggak ada kan basis gitu. Posisi-basis. Basis gampang. Selama masih ada Agib Tanjung di Jogja. Basis sejuta umat ya. Basis ribu band. Basisnya ini. Basisnya Mister Bagus juga kan. Jadi ya. Selama masih ada Agib itu masih beres. Kalaupun Agib gak bisa pun. Karena misal adisional gitu ya. Kami gampang. Kami tinggal cari aja. Dan memang kalaupun gak ada basis sama sekali. Masih ada sequencer. Itu udah paling gampang. Sekarang jadi simple gitu. Betul juga ya. Kamu gak berniat jadi basis sama nanya ya. Aku tetap di gitar aja deh. Udah asik udah. Kalau enggak paling besok. Kalaupun memang harus geser dikit. Mentok ketipung lah. Suling kalau enggak. Suling mentok. Suling. Kalau enggak basisnya. Diganti dengan senar drop tadi itu loh. Hahaha. Ya itu udah udah keras. Keras. Kemarin aku juga sempat kemarin. Pas tek bas itu kan tetap ngisi. Kemarin Agib. Si Agib Tanjung gitu. Aku kerjain kemarin. Gib. Ini tunnya segini loh. Loh. Emang bisa. Ya bisa gitu. Jadi kemarin baru pertama kali dia main. Bas pakai senar. Ukuran berapa itu kemarin ya. Hmm. Agak nempel berarti dengan fret ya itu ya. Bukan agak nempel lagi tuh kak. Hancur-hancuran tuh kemarin. Itu ukurannya itu 0,300. 36B. Bukan. Iya. 350 apa ya. Hmm. Jadi. Gede banget. Jadi kalau misal kita. Kita tarik itu. Itu tangan tuh ikut ini juga. Ikut geter. Ikut geter juga. Enak tuh nanti. Hahahaha. Kemarin tuh ngerjain-ngerjain. Agib ini kalian bikin musik apa sih sebenarnya gitu. Jadi gak masalah gitu. Jadi. Walaupun kemarin kalau misal gak ada. Sekarang teknologi lah ya. Sekarang. Kita nge-bass tuh udah gak perlu pakai beginian dong. Kalau beginian dong udah bisa gitu. Tinggal di programming. Tapi kami kemarin masih pengen ada manusianya gitu. Dan. Yang akhirnya dipercaya buat ngisi itu kemarin. Ya udah lah. Masih. Kami masih klopnya sama. Sama Agib gitu. Agib. Agib yang kami kasih. Tapi kalau misal ditanya Zima itu siapa aja. Hanya empat orang. Empat gitu dah. Kalau nanti suatu saat. Untuk ada. Oke. Reuni berlima gitu. Ini aku belum tahu ya. Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Itu jadinya Kapten Jack ya. Reuni Kapten Jack ya. Bukan Zima lagi gitu. Kemungkinan bisa aja terjadi. Tapi untuk sampai sekarang sih masih belum. Masih belum di. Belum apa ya. Belum kepikiran lah. Tergantung bayarannya juga. Tergantung bayarannya. Ada yang mau sponsorin. Tapi ini juga sih. Bingung juga sih tapi jadinya. Karena gini si Zima ini kan. Lagu-lagu yang dulu. Itu kan dibawa. Sekarang. Oke. 98% lagu-lagu yang dulu dibawa semua. Kenapa? Karena memang atas namaku gitu istilahnya. Ya. Jadi lucu juga sih sebenarnya. Akhirnya. Akhirnya. Sekarang paling ya. Kepikiran emang bikin. Buat bikin aransemen baru dan lain-lain gitu. Ini lagi. Ini karya-karya yang dulu juga lagi. Lagi pengen tak urus nih. Ceritanya. Dizi makan. Dizi makan. Dirombak dengan rasa yang baru ya. Gitu. Cerita. Ada lagi gak Bung Dori? Paling apa ya. Nah ini ada gak yang. Keinginan tapi yang masih belum tercover di Zima nih. Apakah Zima ini udah. Yaudah nih kayaknya bakal jadi. Aduh ini masih kureng nih disini nih. Kan ini teman-teman lama ya. Atau memang Zima ini udah sesuatu yang baru. Masih ada gak kira-kira yang. Sesuatu yang belum terwakili sama visinya Momo. Ini sebenarnya lama-lama baru juga sih. Kalau misal dibilang ya. Kalau misal dibilang ya. Dari yang dulu empat orang. Empat orang disini semua. Timnya. Sekitarannya gitu. Dari yang manajemen. Dari yang kru. Juga yang dulu. Belum bahas ya. Oh gitu ya. Yang dulu juga. Semuanya balik kesini juga gitu. Istilahnya. Sebenarnya dulu tuh udah asiknya disitu gitu. Maksudnya lingkaran itu tuh udah asik. Lingkaran manajemen. Lingkaran kru dan segalanya. Udah asik dong. Itu ya kami balikin lagi gitu. Kami balikin lagi. Jadi istilahnya apapun yang baik-baik yang ada yang dulu. Kami ambil. Oke ya. Nah terus yang kurang-kurangnya. Misal dulu memang. Karena memang dulu. Kalau aku pikir terlalu. Terlalu strik lah. Dan ada memang ada beberapa konflik-konflik internal gitu. Itu udah diselesaikan gitu. Segala macam. Nah itu tetap. Nah kalau keinginan kedepannya sih. Untuk sampai saat ini ya. Yang diinginkan itu adalah bagaimana caranya. Kita bisa have fun dulu deh. Sementara. Sementara itu ya. Kedepan ntar kita gak tau nih. Kita gak tau. Planningnya ada. Sudah planningnya ada. Planningnya ada. Planningnya adalah gimana caranya. Bikin karya. Sebarkan seluas-luasnya. Ada beberapa target yang harus capek. Tapi. Kami gak pengen ngotot. Untuk saat ini ya. Untuk Zima ini kami gak pengen ngotot. Kami pengen nikmatin aja. Lagipula memang kita lagi dalam masa pandemi ini. Juga masih. Ya ya. Planning. Planning apapun jadi. Jadi gugur gitu lah. Kan ini kan isilahnya. Wah ini sampai. Bulan Desember kemarin. Gak ada Desember. Sekarang terusan masih isilahnya. Ini aja masih belum jelas nih. Ya mohon sampai selesai. Masih setahun ke depan. Bisa jadi aja gitu. Kita gak tau. Jangan dong. Jangan dong. Kita pengennya jangan gitu loh. Tapi ntar fakta berkata apa kita gak tau gitu loh. Itu yang serem ya gitu istilahnya. Nah jadi sekarang sih kalau aku pikir sih. Untuk sekarang ya. Kalau aku dan anak-anak. Aku pikir gini. Yang penting gimana caranya sekarang. Dengan Zima ini. Kita bisa bahagia aja dulu. Jalanin aja dulu. Penting gitu. Itu bisa bahagia aja dulu istilahnya. Ya ya ya. Mau situasi dunia mau kayak apa. Mungkin kita bisa seneng-seneng bikin musik. Kita bisa ya. Bisa kayak kemarin ini lah. Posting karya baru. Balas-balesin komen dan segala macem. Setakat ini aja udah seneng istilahnya. Gitu. Satu pertanyaan lagi bisa nih ya? Bisa bisa. Nah tadi kan single pertama nih sisi gelap nih. Nah sisi yang terangnya Zima nih apa nih? Ada gak kira-kira. Apa ya. Genre lirik yang optimistis mungkin. Mungkin gak sih? Nulis cinta mungkin. Kalau optimistis sebenarnya. Ketimbang di Captain Jack dulu ya. Mungkin Zima yang kedepan ini lebih banyak. Lebih banyak. Apa ya. Lebih banyak tentang spirit gitu ya. Tentang ada. Semangat optimistis itu ada gitu ya. Di Captain Jack dulu kan memang suram. Kalau aku bilang suram-suram banget. Gelap. Di sisi gelap ini pun. Kalau aku pikir enggak. Dia bukan. Dia bukan. Bukan. Apa ya. Bukan kayak orang terpuruk gitu enggak gitu. Tapi orang yang memang. Ayo liatlah sisi. Ini aku. Aku enggak. Inilah aku gitu loh. Jadi ada spiritnya gitu. Di Zima tuh kayak lebih kayak gitu gitu loh. Tapi kalau soal misal lirik cinta dan segala macem. Dari dulu di Captain Jack pun ada gitu sebenarnya. Tapi bukan yang mendayu-dayu. Bukan yang. Bukan yang tentang puitis-puitis gitu. Enggak ada gitu. Semuanya lebih fakta. Rau lah istilahnya. Rau. Semuanya tentang emosional yang benar-benar to the point yang dikeluarkan gitu. Segala macem. Di Zima pun masih mungkin ya. Masih tetap ada kayak gitu. Cuma Zima ini yang pasti sedikit lebih positif lah. Sedikit lebih positif. Tapi lebih kritis nanti jatuhnya mungkin. Lebih banyak ke kritis. Lebih kritis dari yang dulu gitu. Kalau dulu tuh masih. Aku masih emo mungkin ya. Emosian. Nah sekarang yang emosian sekarang. Yang dulu tuh lebih emo gitu. Sekarang emosian. Sekarang emi. Ini siapa ini? Ini adalah saudara kembar emo yang tertukar. Selamat siang. Ini yang membingungkan adalah kumisnya hilang. Kemarin terakhir aku telponan. Dia masih ada kumisnya. Ismet kumisnya ditaruh mana tadi? Tadi barusan saya sakuin mas Tony. Lagi dicuci. Enggak. Kemarin ceritanya tuh aku tuh mau bikin kumis kayak Zoro. Kayak Zoro tuh yang tipis kayak Erick pernah buat itu loh. Cuman ternyata ke belasan. Ternyata ke belasan. Ternyata ke belasan. Ternyata ke belasan. Belum terlalu ini. Cuman. Udah tiga mingguan. Empat hampir sebulan ini gak hujan. Maksudnya hujannya itu gak deret. Jadi asap itu udah mulai orang bakar-bakar. Apa? Karena asal sih seorang bakar ladang. Enggak. Oke oke oke. Terus nih tapi kayaknya nih kalau Zima jadi jalan nih kayaknya bakal ke Jogja lagi nih. Iya gak? Insya Allah. Insya Allah. Memang ya mungkin ke Jogja lagi. Gini 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 Matt. Aku tinggal. Nah gimana gimana. Kan tadi Bung Mo sempet mention tuh. Yang melontarkan ide pertama kali untuk reunian kan kamu nih. Iya kan. Itu gimana sih kok akhirnya kamu pengen akhirnya oke yuk bikin reunian yuk gitu. Ceritanya semuanya terjadi spontan begitu saja Mas Tony. Uhuy. Kontan Uhuy begitu saja. Waktu itu ada kata teman yang. Bahasanya anggota DPR banget. Iya. Waktu itu ada yang menghubungi aku untuk mencoba apa ya. Mendaulat aku dan Momo main di sebuah acara di Kabupaten. Nah aku tanya kesediaan Momo. Oke. Kata Momo. Nah terus setelah aku confirm kami berdua bisa di tengah jalan pada saat confirm itu aku langsung bilang. Aku langsung WA ke IO nya. Kalau aku bisa bawa Andi. Andi Babon. Harga naik ya. Aku bilang kayak gitu kan. Oke siap. Tapi di satu TV aku belum minta confirmasinya Babon. Jadi takon TY. Wah ya kayak gitu ya. Aku ngomongin Andi Babon. Nah. Setelah itu baru aku telpon Andi Babon. Eh ternyata beliau mau. Terus tiba-tiba setengah jam kemudian. Babon bilang. Met ajak Sancho sekalian. Wah ini. Ini berarti. Harganya naik lagi berarti ya. Harganya naik lagi. Atau. Ini juga. Aku gak peduliin lagi yang di Kabupaten itu. Jadi atau enggak. Aku harus bikin acara yang di Pontianak. Aku. Kita harus menginisiasi sebuah acara yang di Pontianak. Nah akhirnya aku kontak sama Momo. Sama. 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 Sama Andi. Sama Judil. Yaudah kita inisiasi aja acara yang ada di Pontianak. Untuk yang di Pontianak. Kontak beberapa kontor. Akhirnya mereka bersedia membantu. Eh. Ya berlanjutlah sampai sekarang. Gitu loh. Jadi biang keladinya itu dia. Jadi semua. Kadang-kadang memang sesuatu yang dipikir itu belum tentu terjadi. Yang gak dipikir spontan. Itu malah bisa jadi. Iya. Biasanya malah. Malah berlanjut terus ini. Karena sebelum. Sebelum ini juga. Sebelum. Sebelum Ismet ini ya. Sebenarnya kemarin. Sebelum. Sebelumnya lah. Sebelum. 2018an itu sudah. Ada beberapa pihak. Yang memang datang ke kami-kami ini lah. Hmm. Mau gak kalian dibikinin acara. Reuni. Reuni. Karena mungkin masih rame nih. Iya. Gitu ya. Yang datang ke aku. Ya tetap aku bilang gak. Gak. Gak ada. Cukup. 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 Udah. Males deh. Oke. Nah terakhir kemarin. Ismet ini kan dia kan. Dia datangnya bukan. Yuk kita reuni loh. Gak ada. Satu-satu ya. Besok main disini yuk. Oke aku bilang. Ayo. Tiba-tiba dia nelfon lagi. Mabon diajak ya. Yaudah oke. Tiba-tiba Mabon juga bilang. Sancho diajak ya. Ah nanggung sekalian aja lah. Udah. Dia bikin acara di Pontianak. Iya. Memang jago speak-speak Ismet ini. Wah dia juara dia. Dia juara. Gak. Dia memang dari dulu nih. Dari dulu ya. Kalau misal. Misal. Misal kita. Kita lagi tour. Atau segala macam. Di hotel segala macam. Kalau misal si Sancho nih. Sancho ini kan. Dari dulu. Nyari Sancho ini paling gampang. Di mana ada laptop. Disitu ada Sancho gitu loh. Dan itu pasti dia. Dia kan programmer ya. Jadi memang. Cyborg lah. Setengah. Setengah manusia. Setengah robot. Setengah robot memang. Jadi. Dia masih di kamar. Depan laptop. Udah itu Sancho gitu loh. Aku juga kayak gitu. Aku lebih. 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 Lebih nyaman di kamar. Dan aku masih sekamarnya sama Sancho gitu. Aku di depan peralatanku. Sancho depan peralatannya dia gitu loh. Sebentar gitu ya. Anak-anak. Masing-masing lah. Nah Ismet ini yang gak pernah bisa ditebak dimana gitu ya. Dia bisa ada di depan sama tukang becak. Ngobrol. Kalaupun misal disini ada misal lah. Anggap loh siapa gubernur atau siapa. Dia bisa disitu juga sama gubernur gitu loh. Kalau anak-anak gue gak bisa gitu. Aku. Mungkin aku bukan tipe orang yang bisa ngobrol sana ngobrol sini gak bisa. Nah dia. Dia memang yang jadi. Dia kayaknya lulusan. Lulusan pabrik. Iya PR-nya. PR-nya dia. Dan sukses tadi. Malam minggu akhirnya sukses. Aku bisa. Bisa lepas dari jerasan rasanya Covid. Cuman gara-gara modal ngajak ngobrol polisinya. Aku gak bawa KTP di ruang kopi itu. Aku mundur mandir. Ngajak ngobrol petugas. Ngajak ngobrol satpol PP. Terus rokokku habis. Aku malah sempat. Ngambil rokok petugas mesti. Kan kurang ajar kan. Memang. Mesti dia nih. Mesti. Jago banget soal speak. Memang. Gak mungkin. Jadi memang reuni itu gak mungkin terjadi kalau gak ada dia sebenarnya. Dan akhirnya dari seratus pengunjung yang ada di warung kopi itu. Hanya empat yang gak kena. Dua owner dan aku sama temanku. Udah gitu aja. Luar biasa. Jadi. Terus soal soal Zima gimana ini Matt. Pendapatanmu. Pendapatan. Pendapatanmu soal Zima gimana ini. Pendapat. Pendapatmu. Pendapatku. Ya. Zima itu ya memang murni pemikiran kami berempat. Ya. Setelah 2019 Mei itu. Mei Desember 2019. Kami langsung rapat kilat ya Moya. Kita ya di hotel ya. Langsung rapat kilat. Ya udah. Kita teruskan. Dengan nama baru. Suasana baru. Ya. Apa ya. Rasa baru. Walaupun. Orangnya. Orang-orang lama semua gitu loh. Tapi. Karena. Benar. Kami waktu di Pontianak juga sempat ngobrol berempat. Buat apa. Sebenarnya wacananya itu dari Pontianak Moya. Yang waktu kita ngobrol di. Warung Sate itu. Sama Babon ke mandi. Eh sama Sancho. Nah. Habis itu Babon juga bilang. Ngapain kita ngusap-ngusap piala lama. Hmm. Gak ada gunanya kita ngusap-ngusap piala lama. Membanggakan piala lama itu gak ada ceritanya. Ya. Waktunya. Kita hanya akan berputar di situ aja. Akhirnya kami kita. Kami kepakat. Kami berempat. Ya udah. Kita. Jalani dengan hal yang baru aja. Dengan pemasan baru. Dengan model baru. Dan. Semangat baru. Walaupun semangatnya. Nah. Secara satu semangat baru. Tapi lama ini ya. Contohnya ya. Proses yang ini nih. Ya Moya. Kita. Kita semuanya berempat dulu nih. Bukan gak mau melibatkan yang lain. Mau. Ya. Ada sih melibatkan yang lain. Ada. Tapi. Ya Mas Dori. Mas Tony juga. Pasti pernah merasakan lah kan. Bagaimana sih dulu. Produksi sendiri dulu. Ya. Terus. Packaging sendiri. Ini. Hal-hal yang seperti itu. Yang pengen kami kebalikan dulu. Kami temukan dulu rasanya. Ya. Tapi jadi hampir semua. Bisa dibilang hampir semua ya. Hampir semua konsep. 80% konsep itu. Ya memang bener semuanya dari kami gitu. Ya. Ya. Dia kan karena. Ah capek lah. Kita kasihin kesini deh. Siapa yang suruh konsep ya. Dulu misalnya ada Kabul. Ada Gandhi segala macam. Nah kali ini lebih banyak memang kami yang gerak. Betul. Tapi tetap. Si Kabul dan Gandhi tetap. Tetap. Di proses-proses ini yang bantuin nih. Ya. Di proses promo dan segala macam. Tapi konsep itu bener-bener full. Gimana caranya dari kami semua. Tapi ini gak terpengaruh gak kan. Sekarang dari. Kalian kan sudah sibuk sendiri-sendiri ya. Pekerjaan sudah sendiri-sendiri. Terus sudah. Momo sudah berkeluarga. Babon sudah berkeluarga. Sancho sudah. Tinggal Ismet ya belum ya. Nah. Hehehe. Nah. Energinya nih loh. Untuk. Memulai semuanya dari nol lagi. Ini kan butuh ekstra energi yang. Itu masih ada gak dengan. Kegiatan kalian yang sekarang udah banyak gitu loh. Ya kuncinya cuma multivitamin. Dan olahraga. Wah. Oh boy. Maiklah. Enggak. Energi tuh tetap. Tetap aku sih. Kalau aku ya. Aku pikir sih. Tetap ada tuh gitu loh. Maksudnya tetap. 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 Ini kalau aku. Sudut pandang dari aku gitu ya. Satu. Aku punya istri yang. Begitu modelnya gitu. Istilahnya kan. Yang sama sekali gak pernah ngekang. Aku. Aku harus berproses seperti apa. Dan segala macam gitu loh. Dan memang karena. Aku udah terbiasa semuanya fast pace gitu. Cepat semuanya. Sampai sekarang masih kayak gitu istilahnya. Memang mungkin akhirnya. Yang kesulitan tuh cuma tinggal bagi. Antara pekerjaan dengan proyek. Gitu aja gitu loh. Jadi dalam beberapa bulan kemarin ini pun. Kalau misal aku pribadi. Karena. Karena memang. Hampir semua produksi. Dari video klip. Dari. Audio segala macam. Aku yang nanganin. Ya akhirnya. Aku harus bagi jam nih. Dari jam. Misal ya. Dari jam 9 pagi. Sampai jam 6 sore. Itu aku ngurusin. Pekerjaan. 6 sore. Sampai jam 2. Itu jam 3. Subuh. Itu urusan proyek. Jadi emang. Beberapa bulan itu. Sampai subuh ya. Iya. Nanti urusan sama istri gimana ya. Urusan sama istri gimana. Itu nanti di. Oh nanti ada. Oh ya. Hari libur. Hari libur. Hari libur. Itu. Jadi memang. Memang. Ternyata masih tuh. Masih oke. Masih oke ya. Masih jos tuh. Kalau Ismat gimana Matt. Gimana. Itu tadi pertanyaan. Semangat semangat. Semangatnya masih. Semangatnya itu. Semangat pasti masih ada waktu itu. Dan. Ter apa ya. Ternos. Nosnya terkoneksi itu. Ketika ya sekolah 2019 itu. Jadi apa ya. Tersulut semangatnya itu. Lebih tersulut sekali. Terboosting. Terboosting. Terbooster. Tersulut. Walaupun di. Di kalbar. Di kalbar ya. Walaupun agak jauh. Jadi ternyata kalau ada bahasa. Terima kasih dukungan teman-teman. Terima kasih respon teman-teman. Ya itu memang. Ya kita rasain ya Moya. Ketika 2019 itu. Terima kasih dukungan. Terima kasih doa. Dukungan dan blablabla. Ya jadinya ya inilah nih Ziman. Karena semangat kami juga akhirnya muncul lagi. Tetap ada. Dan lebih kuat. Kan dari teman-teman juga sih. Karena gini ya. Kemarin 2000. Desember 2019 itu. Kami target paling. Paling kita target lah yang datang sekitar seribu lah mungkin gitu lah. Ternyata di venue. Sampai tiga ribuan gitu istilahnya. Itu kaget juga. Dan ternyata responnya yang datang itu dari Lampung. Dari Kalsol. Dari mana. Dari Makassar. Dari Makassar. Dari Makassar segala macam. Pada datang gitu. Jadi hal-hal itu ternyata. Oh ternyata ini memang. Project yang kita bangun kemarin ini. Ternyata memang masih. Banyak orang. Aku gak bilang seneng ya. Tapi banyak orang yang butuh. Nah kami coba berangkat dari kebutuhan itu aja gitu lah. Kebutuhan orang-orang ternyata memang. Ada gitu orang-orang yang butuh melampiaskan kegelisahannya. Dengan cara yang kami lakukan gitu lah. Setelahnya itu. Jadi semangat-semangat itu yang masih kami pertahankan mungkin ya. Gitu. Yang kalian rasain nih. Pas. Naik panggung tuh. Waktu di Jogja itu. Ya kan. Kalian berdua. Apa sih. Sudah lama gak main bareng tuh. Ya mau muntah-muntah rasanya. Terus ditonton sekian banyak orang yang bener-bener. Apal matilah lagu-lagu kalian tuh. Piee loh rasanya nih. Dengan teman-teman lama. Hizmet dulu lah kayaknya. Hizmet dulu. Piemet. Aku. Aku jujur ya. Begitu. Opening. Itu grogi. Cuman ya grogi. Kami setelah satu lagu. Antara grogi campur haru ya. Begitu intro tidak ada klaim itu. Grogi campur haru. Cuman ada yang lucu. Dari 17 lagu. Kami di lagu ke-15. Encore. We break. Encore. Terus begitu naik panggung. Momo jika kaguh. Dia nyari Sancho. Nyari sudil. Sudil mana. Udah senderan di ampli. Udah nggak buat. Aku udah nggak buat. Jangan-jangan Sancho tuh grogi campur haru juga ya. Geroru jadinya. Geroru. Geroru dan awalnya gemeteran. Dia udah udah ini mungkin. Urusan perut juga sih mungkin ya. Umur juga mungkin. Mungkin. Faktor U itu ternyata berpengaruh. Tapi serius loh. Kemarin kita 18 lagu itu. Aku pikir masih relevan lah. Tapi ternyata emang. Gila itu capek banget ternyata. Udah lama nggak secapek itu ya. Udah lama nggak secapek itu. Tapi mungkin ya itu tadi. Memang karena kita pas naik. Pertama kali juga udah ini udah. Eh dan ini udah 3 tahun lebih. Nggak pernah ngerasain. Dengan atmosfer yang sama. Dengan hal yang sama. Dan ini memang. Memang pengaruhnya gede banget gitu ya. Nah ini kita nggak tau. Nggak tau kedepannya nih. Maksudnya. Justru. Justru yang kemarin-kemarin itu jadi candu. Pengen ngerasain lagi. Cuma gara-gara pandemik. Harus di stop dulu. Itu akhirnya. Semua stop. Semuanya. Stop. Seperti segmen ini juga harus di stop dulu. Iya kayaknya. Ini kalau diterusin bisa 2 hari 2 malam kayaknya. Banyak ya ternyata yang diobrolin ya. Iya. Oke nanti kita kembali lagi di segmen terakhir nih mas. Terimakasih dulu buat Ismet udah gabung ya. Oh iya. Thank you ya Matt ya. Iya sama-sama. Salam buat Mas Erik dan Mas Eri. Sehat-sehat ya. Salam buat keluarga. Warung masih oke kan? Warung? Warung masih oke? Warung sementara lagi lockdown dulu. Oh iya. Dua tahunan lockdown. Udah setahunan di lockdown. Oh oke. Thank you ya Matt ya. Thank you Matt. Sehat-sehat. Oke. Oke. Kita lanjut lagi di segmen terakhir sama Momo. Iya. Kita bakal main-main manjay. Iya. Radio Sukamti. Masih di Glora dan Irama. Radio Sukamti. Yang mudai dan ber... Irama. Sampai beliau potan bersama Momo Zima. Iya kita masuk nih segmen terakhir nih. Ini kayak... Supaya gak itu ada game-game nya juga. Iya. Biar Momo nanti mikir nih. Agak mikir. Gitu. Wai. Ini rulesnya nih Mo. Rulesnya jawab cepet ya. Tenang gak dikasih barang-barang aneh kamu. Dan nanti Mas Tony akan ngasih pertanyaan yang harus dijawab cepat. Jadi... Oke. Kamu harus jawab cepet ya. Gak usah dipikir. Jawab Wai. Jadi aku ada 10 pertanyaan. Oke. Siap Mas Momo. Oke. Hitam atau merah? Hitam. Trivium apa? Shevel. Shevel. Bucin apa anti-roman? Aku anti-roman pasti. Jajan apa masakan istri? Masakan istri lah. Nyanyi apa naik gunung? Naik gunung. Musisi apa youtuber? Musisi. Jogja apa Pontianak? Jogja. Lirik marah-marah apa lirik santui? Aku marah masih. Agip Tajung atau Novan Maltufani? Agip Tajung jelas. Zima atau Kaptencek? Zima. Oke. Oke. Mau dibahas kan ya? Itu kayaknya udah dibahas malah sebelumnya ya. Itu jadi ada konsistensi antara yang diomongin tadi dengan... Iya. Itu ternyata ya. Kecuali untuk yang masakan istri tadi dulu dipulih soalnya. Iya masakan. Ngeband di kehidupan rumah tangga gimana sih menurut kamu? Ini sebenernya lucu juga ya. Karena memang aku dua-duanya anak band gitu ya. Dua-duanya punya ini yang sama gitu ya. Dan aku memang... Aku dari awal sama aja memang mungkin aku selalu... Ini gak enak gitu ya ngomongnya. Ini kan kalau kita udah masuk ke dalam pernikahan lah gitu kan. Mesti apalagi misal ada satu ngeliat ada satu kasus temen selingkuh gitu. Atau yang poligami atau segala macam kayak gitu kan. Kadang kan mesti di rumah nih jadi serem juga nih istilahnya. Jadi kena juga nih. Ntar. Ada nyerempet-nyerempetnya. Tapi kalau aku udah bilang sama aja tuh gini emang dari dulu. Tenang lah. Kemungkinan aku bukan tipe yang... Aku pernah muda gitu. Pernah kita tau lah pernah kehidupan... Kehidupan anak band tuh kayak apa ngerti lah. Aku pernah ngalamin itu dan udah cukup gitu loh. Justru kalau aku pribadi... Aku semakin aku dikekang... Aku bakal semakin berontak. Karena emang tuh udah... Ya lagu-laguku tuh ya itu aku gitu ya. Emang kayak gitu gitu loh. Jadi aku pernah bilang sama dia... Kamu jangan takut aku cari istri lain... Atau aku selingkuh atau aku... Kamu justru lebih takut satu hal. Suatu saat... Tiba-tiba aku bilang... Aku gak suka sama cewek gitu. Oh itu serem. Itu serem juga tuh. Tiba-tiba itu serem juga. Itu lebih serem. Aku bilang suatu saat... Aku tiba-tiba pamit. Aku entah hilang kemana. Karena aku dari dulu tuh... Aku selalu punya kecenderungan ya. Makanya aku sering naik gunung sendiri... 12 hari gitu. Karena orang bilang... Ngapain betah dalam hutan sendirian 12 hari? Aku betah banget gitu loh. Aku sempat punya mimpi gitu suatu saat... Aku jadi hermit. Istilahnya hermit tuh bang... Aku ngasingkan diri kemana. Justru kamu mesti lebih takut sama yang itu tuh gitu loh. Karena... Aku... Aku bukan tipe orang yang nyari kenyamanan dengan orang lain. Aku selalu nyari kenyamanan dengan diri sendiri. Itu yang susahnya. Malah kesitu. Nah justru tapi aku sama dia tuh malah... Mungkin kalau aku gak ketemu dia aku gak nikah. Karena memang satu... Semuanya serba... Serba... Serba bebas gitu. Serba asik. Serba santai. Aku juga gak pernah ngakang. Dia kamu... Kamu mau... Anggeplah goblok-gobloknya. Kamu mau minum. Silahkan minum. Rock and roll ya. Rock and roll. Gitu lah. Nah justru itu asik. Jadi gak ada kekangan. Semuanya berjalan. Kerjaannya masing-masing juga beres. Aku bisa support kerjaannya dia. Dia bisa support kerjaanku. Itu yang terpenting malah itunya. Sebenarnya kalau aku bilang. Ya kayak nge-band. Ngomong-ngomong bisa masakan aja. Apa? Bisa masak. Oh bisa. Kebetulan memang yang... Aku sama dia sama-sama bisa masak. Sama-sama bisa masak. Jadi tinggal gantian. Kapan kalau misalnya pengen masakan yang lebih Jawa gitu. Anjang. Kalau aku memang dari dulu ngasain Chinese food. Aku lebih ke Chinese food dan kayak gitu-gitu. Jadi ganti-gantian gitu. Tapi kenapa kok milih nyanyi. Eh lebih milih naik gunung daripada nyanyi tuh tadi. Iya. Iya. Karena mungkin memang aku bilang. Padahal kamu lebih milih menjadi musisi daripada YouTuber. Kalau YouTuber itu udah. Tapi semua konten yang mau-mah naik gunung ya. Iya. Jadi gini. Aku sering naik gunung. Yang aku konten kan. Itu paling cuma 10%. Oke. 90% itu bener-bener aku lepas liar aja sendiri di alam gitu. Karena memang memang disitu. Disitu gitu loh. Maksudnya. Kita ngomong penyanyi kan. Kita ngomong musisi. Berarti kan. Nah. Aku nggak bisa jadi musisi kalau aku nggak ngelakukannya hal yang ini gitu lah. Oh. Kenapa? Karena inspirasi ku disitu semua. Dari gunung. Disini aku dapat. Disini aku lemparin. Disini aku dapat. Disini aku lemparin. Makanya itu. Akhirnya naik gunung yang pertama. Gitu. 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 Oke. Apalagi ya. Pesan-pesan. Pesan-pesan deh. Pesan-pesan terakhir. Kependengar. Ini agak kelise ya. Pesan-pesan ke pendengar nih ya. Tapi nggak apa-apalah. Gimana nih. Buat. Mungkin mengedukasi mereka gitu. Jogja ini dari entah zaman kapan tau pun ini kota yang keren banget dari dulu gitu ya. Kota yang memang melahirkan pemimpin-pemimpin, seniman-seniman, pemikir-pemikir. Ya orang-orang dengan, dengan orang-orang luar biasa lah gitu lah. Istilahnya. Nah terutama yang di dunia seni gitu. Sekarang nih kita kekurangan banget gitu. Inputan-inputan karya-karya baru, karya-karya eksentrik, karya-karya yang emang beda, karya-karya yang ini gitu lah. Yang untuk lebih, lebih apa ya, lebih, lebih ngisi Nusantara ini ya. Dari Jogja ini udah mulai sedikit gitu istilahnya. Nah mungkin buat temen-temen lah semuanya. Entah itu dari musik, entah itu dari apapun segala macem. Ya mungkin kita butuh jadi lebih produktif lagi mungkin ya. Lebih produktif lagi dan jadi Jogja lagi gitu. Lebih Jogja lagi ketimbang kita harus sana sini. Maksudnya hari-hari ditanam dibantul ngomong nyeluh gue gitu kan gak asik juga kalau aku pikir. Ya jadi ya jadi lebih Jogja lagi deh. Jadi lebih Jogja lagi make Jogjakarta great again gak istilahnya istilahnya. Kita bikin, kita bikin Jogjakarta ini jadi lebih, jadi, jadi, jadi Jogjakarta yang memang selalu dibicarakan dari zaman dulu gitu ya istilahnya. Dari zaman sebelum kemerdekaan itu mungkin, itu mungkin sih salah satu yang bisa aku sampein terakhir. Seru ya? Seru. Sampai lupa waktu loh, tadi kata yang mau satu jam memang lebih gitu. Oke terima kasih Mas. Sama-sama. Sukses dengan Zimahnya, ditunggu juga single-single berikutnya ya. Aku penasaran banget sama yang katanya beda banget sama yang belum. Ya kita tunggu saja nanti ya. Di handphone udah ada belum? Apa? Belum ada, belum ada. Sengaja. Sengaja gak bawa-bawa. Oh iya. Oke. Teman-teman di rumah? Apa? Kamu ngomong tuh diterusin teman-teman di rumah apa? Tak bridging ya? Belum selesai loh. Oke. Apa bos? Ya pokoknya ya sampe disini dulu yang episode ini, nanti ketemu lagi dengan. Dan jangan lupa subscribe di channelnya Endang Sukamti. Kalau pengen kita ngundang siapa boleh tulis di komen. Boleh, boleh. Ini kita apa? Mingguan ya? Mingguan atau bulanan? Mingguan. Jadi Glora dan Irama akan hadir sekali setiap minggu. Ya gitu. Tentunya dengan konten-konten yang lain juga. Ya, cuman hostnya lama masih. Iya. Oke sampai ketemu minggu depan. Saya Dori Sukamti. Saya Dori Sukamti. Ya. Undur diri. Sampai jumpa di Gelora dan Irama. Radio Sukamti. Yang muda, yang berirama. Iya. Sampai jumpa. Di radio kita, Radio Sukamti.